hai oke ini adalah Honda Prit generasi awal ya adalah tipe PSD for sliding door kuncinya model begini masih model Hai pakai remote untuk mengunci dan tombol untuk membuka dan ini tombol untuk membuka power sliding door nya caranya dengan menekan beberapa detik nah intunya akan terbuka sendiri begitu juga ingin mengunci tekan juga beberapa detik dia akan mengunci sendiri ya untuk dari sektor lampu-lampu reflektor depan masih berwarna hitam bentuk drill ada tiga bilah wiskrum ada foglab ya dan untuk mesin dan untuk mesin Hai diem bertenaga 118 PS ivaitek dan ini modul ABS nya Hai kap mesin sudah dicat tanpa peredam aki ini adalah lampunya jika dihidupkan malam Hai sudah foglamp lampu depan lampu jauh Hai untuk lampu asli menggunakan bolham cuma sudah diganti sama onernya menggunakan Hai lampu putih yang terang ya Hai bispion juga terdapat Hai lampu sen dan untuk lampu belakang malam seperti ini dan sudah diganti model LED putih untuk lampu hajar dan lampu sen untuk sepion dia sudah menggunakan lampu sen elak tuton polis dengan Hai ban lingkar ring 16 dengan 185 ukuran 65 ping 15 penampas Hai untuk kunci model tarik berwarna silver door trim belum ada kulit-kulit untuk untuk tombol lampu untuk tombol untuk tombol kaca sisi driver sudah auto up and down untuk sisi penumpang kiri kanan dan depan belakang masih manual ada stop untuk jendela penguncian ini adalah pembuka tutup cap depan intinya tombol foglamp pengaturan spion retract on-off power sliding door untuk menutup dan mengunci sebelah kanan dan ini sebelah sisi kiri menutup dan mengunci sini ada konsol box kisi kisi AC model turun naik dan bisa di kunci kisi kisi AC untuk dashboard sekarang kita start dalam keadaan pintu terkunci ini bentuk dashboardnya untuk panel speedometer di zamannya sungguh-sungguh bagus ya sudah menggunakan illumination biru-biru dan ini untuk RPM sisi kanan adalah bensin ini indikator gigi P, R, N, D, 2, dan 1 dan ini adalah speedometernya yang di tengah ini ini adalah jumlah kilometer temperatur luar dan untuk RPM naik turunnya dan disini bentuk tombol pengaturan speedometer untuk terang gelap disini ya pengaturannya kita set trip A trip B coverage kilometer range speedometer dan ini untuk pengaturan baik untuk sisi head unit dia menggunakan pionir asli bawaan Honda ini tombol lampu hazard untuk pengaturan AC dia model piano tekan-tekanan tombolnya ada disini ada auto op ini untuk pengaturan suhu dari luar dan dalam ini untuk pengaturan suhu ke kaca untuk kaca belakang AC on off ini untuk pengaturan mode AC kaki kaca depan kaki kaki dan wajah wajah saja dan ini untuk kipasnya tinggi rendahnya dan ini untuk suhu temperatur sampai dengan low-nya itu 18 dan maksimal sampai dengan 32 derajat cukup lengkap ya dan ini bentuk dashboardnya masih menggunakan hak plastik konsolnya masih belum peningnya ini bentuk sisi penumpang depan panel samping jok dan untuk sun visor sudah menggunakan kaca namun belum ada lampunya ya dan penerangan sudah menggunakan lampu dan sudah diganti owner nya dengan LED dan untuk person visor si supir juga masih belum menggunakan lampu namun sudah menggunakan kaca di sini terdapat laci untuk menyimpan minuman di sini ada laci lagi di sini terdapat cilaci di sini sebelah kiri sebelah kanan dan konsol di bawah sangat banyak ya di sini ada power outlet 12 volt ada konsol box lagi oke kita kembali ke belakang ini jok supir dia sudah reclining dan bisa maju mundur ini masih secara manual dan untuk setir dia pil tapi belum teleskopik untuk pengaturan lampu masih belum auto dan ini untuk pengaturan spion begitu juga untuk pengaturan wiper dia masih belum auto cuma sudah intermittent ya kita sekarang menuju ke karena tipe power sliding door untuk jok baris kedua penumpangnya seperti ini dia sudah captain seat ya jadi bisa lewat di sisi tengah untuk ke belakang dan sudah menggunakan headrest ini bentuk layout dashboardnya dari depan disini ada lampu tengah sudah menggunakan LED dan untuk sisi kiri sisi kanan penumpang memudahkan untuk naik ada pegangan dan ini bentuk door trim samping sebelah kiri supit kiri dan ini console box nya bentuk kuncinya seperti ini dan membukanya cukup tarik seperti ini dan dia akan menutup dan membuka begitu juga sebaliknya untuk mengunci cukup dorong ke depan ya dia akan menutup kembali dan ini bentuk kacanya up and down model manual terus untuk sisi penumpang belakang baris ketiga jok bisa dilipat seperti Innova dan dia dilipat digantung seperti ini untuk yang 2010 keluaran pertama AC masih single ya belum double kalau 2013 ke atas dia udah double posisinya berada di tengah sini udah double blower oke sekarang kita menuju melihat body belakang dan mengunci untuk pen belakang dia sudah menggunakan promol ya ini bentuk dari belakang mobil cukup cantik ya sudah menggunakan spoiler sudah ada kamera belakang nah menggunakan kamera belakang sudah ada wizard dan ini posisi bodi keseluruhan dari belakang cukup cantik di era zamannya pelak sudah layout penumpang depan untuk pengaturan jok juga masih manual menggunakan tarik dorong ke belakang seatbelt tidak bisa diatur iya model fix dan ini adalah posisi keseluruhan Honda Freed tipe Porsche sliding door 2010 terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih Terima kasih.